Halo para pecinta drama Merry My Husband, inilah prarilis episode ke-12 dari drama Merry My Husband. Yura yang tahu kalau di tengah hubungannya dengan Yu Ji Hyuk datang seorang wanita bernama Ji Won, akhirnya secara pribadi menemui Ji Won di sebuah restoran. Seolah ingin menunjukkan siapa sebenarnya dia dan siapa Ji Won bagi Ji Hyuk, Yura dengan angkuh melempar gelas berisi anggur itu di hadapan Ji Won yang untuk beberapa saat terkejut melihat keadaan itu. Lalu dengan angkuh, Yura menunjukkan bahwa dia sangat membenci orang-orang seperti Ji Won yang tak punya keistimewaan apa-apa tapi sengaja mendekati konglomerat agar bisa merubah hidup mereka. Hal yang sangat aku benci itu anak-anak sepertimu, tak ada yang istimewa. Tapi aku akan memberitahumu, kata Yura kepada Ji Won yang masih berdiri di depannya. Yura kemudian berdiri dari tempat duduknya dan mendekati Ji Won sambil terus menatap Ji Won dengan penuh kebencian dan rasa jijik. Saya bilang bukan karena saya serakah. Meskipun aku tahu segalanya, berpura-puralah Anda tidak tahu bahwa hidup Anda bisa berubah sedemikian rupa sehingga Anda tidak mengetahuinya. Dasar keras kepala Ucap Yura sambil menyentuh dagu Ji Won seolah ingin mengejeknya dan menunjukkan kalau dia tidak pantas bersanding dengan Ji Hyuk. Keadaan kemudian hening untuk beberapa saat. Ji Won yang tak mau harga dirinya diinjak-injak oleh Yura akhirnya mengatakan kalau dia juga benci dengan anak-anak seperti Yura yang menganggap semua orang sama seperti mereka. Yaitu sengaja mendekati seorang pria karena jabatan dan harta yang mereka miliki. Ini sangat jelas. Bahkan orang yang aku benci ini adalah anak-anak seperti Anda. Mereka mengira semua orang di dunia sama seperti mereka. Jika penting bahwa Yu Ji Hyuk adalah penerus Yu Aen Kai, apakah menurut Anda juga demikian? Kata Ji Won membalas penghinaan yang diberikan Yura kepadanya. Ji Won kemudian melanjutkan ucapannya dengan bilang kalau jabatan yang dimiliki oleh Yu Ji Hyuk sama sekali tak penting baginya. Karena hidupnya sudah banyak berubah bahkan tanpa kehadiran Yu Ji Hyuk di sampingnya. Itu sama sekali tidak penting bagiku. Hidupku, banyak hal telah berubah bahkan tanpa Yu Ji Hyuk. Kata Ji Won dengan senyum bangga di hadapan Yura. Akan sampai sejauh apa? Yura menjadi pengganggu dalam hubungan asmara Ji Won dan Ji Hyuk. Nantikan terus episode selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana konflik ini akan berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa.